FIFA akhirnya copot jabatan Presiden AFC, Salman bin Khalifah Usai, kabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga kandang Timnas Indonesia jadi tuntutan saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Kabar gembira, Timnas Indonesia dinyatakan menang 3-0 atas Bahrain karena tim asal timur tengah tersebut bersikukuh untuk menolak hadir ke Jakarta. Begini skenarionya. Breaking News Kejujuran Media Irak Soal baiknya fans Garuda hingga respons berkelas Erik Thohir soal permohonan tak masuk akal Bahrain. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. FIFA akhirnya copot jabatan Presiden AFC, Salman bin Khalifah Usai kabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga kandang Timnas Indonesia. jadi tuntutan saya dan seluruh masyarakat Indonesia. AFC terapkan standar ganda karena mengabulkan permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan laga kandang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Bahrain secara resmi mengajukan surat permohonan untuk mengubah venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, jika sesuai jadwal, pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret 2025 mendatang. Namun, AFC mengabulkan permohonan Bahrain, maka sudah dipastikan Konfederasi Sepak Bola Asia ini memiliki standar ganda. Yang menjadi sorotan dari keputusan janggal AFC tersebut ialah sosok Presiden AFC, Syaiq Salman bin Khalifah, yang latar belakangnya merupakan anggota keluarga Kerajaan Bahrain. Tak tertutup kemungkinan, AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain karena peran sentral Salman bin Khalifah. Kasus permintaan untuk bermain di luar kandang Tim, tuan rumah, ternyata pernah terjadi di ranah AFC beberapa waktu yang lalu. Klub dari mantan pemain Persib, Alberto Rodriguez asal India, Mohunbagan yang mengalami kebijakan aneh AFC itu. Belum sempat bertanding, Mohunbagan menolak untuk menjalani laga tandang pertama dengan menghadapi tim asal Iran. Faktor keamanan pun menjadi alasan Mohunbagan menolak bertanding. Alih-alih memindahkan venue, AFC memutuskan untuk mengumumkan bahwa Mohunbagan mundur dari kompetisi. Pada pernyataannya, AFC menyebut Mohunbagan dianggap mengundurkan diri dari kompetisi setelah klub dilaporkan gagal bertanding melawan traktor, sesuai dengan jadwal awal. Namun, AFC melakukan hal berbeda pada Bahrain yang mengajukan permintaan pergantian venue di laga melawan Indonesia. Hal ini tentunya membuat masyarakat Indonesia marah dan menuntut Presiden AFC, Salman bin Khalifah yang asli orang Bahrain segera dicopot dari jabatannya. Dia orang Bahrain, toh. Wajar saja dia ngikutin kemauan Bahrain. FIFA harus segera copot dia dari kursi Presiden AFC demi kemajuan sepak bola Asia, bunyi tuntutan masyarakat Indonesia. Saat ini, PSSI pun tengah bersurat pada AFC agar pertandingan tetap berlangsung, sesuai jadwal, dengan menjami penuh keamanan dan kenyamanan tim tamu. Kabar gembira, timnas Indonesia dinyatakan menang 3-0 atas Bahrain karena tim asal timur tengah tersebut bersikukuh untuk menolak hadir ke Jakarta. Begini skenarionya. Timnas Indonesia bakal dinyatakan menang dengan skor 3-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Bahrain beneran tidak hadir ke Jakarta. Berdasarkan peraturan, sebuah tim yang tidak muncul dalam pertandingan yang sudah ditentukan, maka tim yang ada di lapangan akan dinyatakan menang WO 3-0. Tim yang dikenai sanksi mengundurkan diri dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor 3-0 untuk sepak bola, 5-0 untuk futsal, atau 10-0 untuk sepak bola pantai. Demikian peraturan FIFA. Selain dinyatakan kalah 3-0, Bahrain juga dibayangi sanksi dari FIFA jika enggan untuk datang ke Jakarta melawan pasukan Shin Taeyong. Hal ini seperti tertuang dalam regulasi FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2. Dalam regulasi tersebut disebut bahwa negara yang tidak hadir dalam pertandingan kualifikasi dikenakan denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Denda tersebut bisa saja bertambah sesuai dengan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang berjumlah 10.000 Swiss franc atau 170 8 juta rupiah. Hukuman tersebut memungkinkan adanya sanksi tambahan serta dendanya bersifat mengikat seperti yang tertuang di regulasi nomor 5 ayat 3. Kondisi ini membuat Bahrain wajib datang ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia jika tak ingin mendapat hukuman. sebab FIFA hanya bisa membatalkan pertandingan dan tak akan memberikan sanksi jika terjadi force major atau keadaan darurat seperti perang, bencana, dan sebagainya. FIFA menolak permohonan Bahrain karena mereka menganggap Indonesia bisa menyelenggarakan pertandingan dengan aman. PSSI sendiri telah menjamin dan memastikan pertandingan akan tetap dilaksanakan di Jakarta. Kita sudah buat surat ke FEFA untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya adil tetap di Jakarta. Karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain kata exko PSSI Arya Sinalungga. Arya menekankan bahwa PSSI bakal menjamin keamanan dan kenyamanan tim-tim tamu, termasuk Bahrain. Kita juga memberitahu bahwa kita menjamin kenyamanan dan keamanan dari tamu seperti Bahrain. Tambahnya, breaking news kejujuran media Irak soal baiknya fans Garuda hingga respons berkelas Erik Thohir soal permohonan tak masuk akal Bahrain. Di tengah ramainya kabar tentang permohonan pindah venue dari Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA. Saat bertamu ke Indonesia, salah satu media Irak ikut mengomentari hal tersebut. Media online Irak bernama Irak Football Pod mengaku heran dengan permintaan Bahrain yang tak mau bertandang ke Indonesia ini. Menurutnya Indonesia adalah negara yang indah dan dipenuhi oleh orang-orang cantik di dalamnya. Benar-benar lelucon. Bahrain lucu menolak hadir ke Indonesia. Tapi tidak apa-apa, Bahrain memang tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan perempuan-perempuan yang begitu cantik. Ini bakal jadi kerugian bagi mereka, tulis Irak Football Pod. Perkataan media Irak tersebut tentu tak sembarangan. Irak sendiri sudah pernah merasakan sambutan baik dari pecinta Sepak Bola Indonesia. Pada Juni 2024, Timnas Irak pernah bertandang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Meskipun pada laga tersebut, Timnas Indonesia mengalami kekalahan, sikap supporter Garuda tetap baik kepada mereka. Ini tentu karena para pemain Irak memang bermain sportif pada saat itu. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir ternyata pernah memberikan ucapan berkelas di akun Instagramnya satu jam sebelum BFA memberikan pernyataan resmi soal permintaan pemindahan venue pertandingan. Bahrain kami tunggu di Jakarta. Terima kasih yang selalu setia mendukung Garuda dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa November nanti, tulis Erik Thohir. Meskipun kami disambut kurang baik di negara kalian, saya pastikan kalian akan disambut baik di sini, terang Erik Thohir. Erik Thohir menulis pesan tersebut disanyalir karena Erik kecewa berat terhadap kepemimpinan wasit dan sikap tuan rumah di saat Timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain. Lantas, gimana tanggapan kalian guys? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.